Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin berbagi sedikit ilmu yang dibahas di kelas waris di Muamalah Muslimah Salah satu yang paling fundamental adalah mengetahui ahli waris yang masih hidup saat mayid meninggal Secara umum ada 25 ahli waris yang harus kita runut keberadaannya saat mayid meninggal 15 dari kalangan laki-laki dan 10 dari kalangan perempuan Masing-masing mereka di dalam ilmu waris akan kita kategorisasi menjadi ashabul furud dan asobah Apa itu ashabul furud dan apa itu asobah itu akan dibahas secara mendalam di kelas waris Bahkan setelah mereka terkategorisasi menjadi dua golongan itu Kita juga harus membahas siapa dari mereka yang terhalang untuk mendapatkan waris dan siapa yang tidak Lalu berikutnya akan kita coba memplot masing-masing sahamnya sehingga mendapatkan bagian-bagian warisnya Nah itu adalah salah satu materi yang akan dibahas secara mendalam di kelas waris Jadi saya berharap teman-teman bisa gabung di Muamalah Muslimah untuk bahasan mendalam tersebut Dan semoga niat kita menuntut ilmu di jalan Allah akan Allah mudahkan langkah kita menuju syurganya Allah Gabung ya di Muamalah Muslimah saya tunggu di kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton